3 Desember 2022, jam 12 siang, akhirnya karnet si hoki yang kita tunggu-tunggu sampai di Ipoh. Jadi sekarang kita bisa langsung lanjutkan perjalanan menembus batas negara berikutnya, yaitu Thailand. Perjalanan dari Ipoh ke pengkalan hulu yang berbatasan dengan betong di Thailand akan kita tempuh dalam kurang lebih 3 jam. Perjalanan didominasi oleh pemandangan indah nan hijau, hutan-hutan, perkebunan kelapa sawit, sedikit aja pemukiman penduduk. Sehingga signal tidak selalu ada, tapi tenang aja karena jalannya lurus terus ke utara, tidak ada belok-belok, jadi gak akan nyasar. Hanya satu kali belok kanan saat sudah mendekati betong border dan ada petunjuk di tepi jalan. Buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang! Salam kenal, kami adalah Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang hobi jalan-jalan. Dan saat ini kami sedang keliling Asia dengan mobil Indonesia. Sebelumnya, belasan tahun kami traveling dengan metode backpacking. Namun sejak pandemi COVID, kami ganti aliran ke traveling dengan mobil dan bawa-bawa di mobil untuk tetap bisa jalan-jalan irit tanpa harus berbagi kamar dengan banyak traveler lain. Biar bagaimanapun, jalan-jalan tanpa ketularan sakit kan lebih nyaman ya. Di video ini kita akan berbagi dengan teman-teman mengenai perjalanan dari Ipoh, Malaysia, melintasi batas negara Malaysia-Thailand. Prosesnya seperti apa, dan perlu bayar berapa, baik untuk pemegang paspor negara ASEAN maupun non-ASEAN. Karena Lucy paspor Indonesia, Alvin paspor China. Begitu kita mendekat ke batas negara Malaysia, ada kios-kios yang menjual asuransi kendaraan selama berada di Thailand. Kami langsung menepi ke kios yang pertama kami lihat. Setelah kios ini, ada juga kios lainnya di depan. Buat satu bulan saja. UBISA, Malay, kan? Bisa? Okey. Minimum insurans, tempohnya satu minggu. Satu minggu. And then, untuk harga dia, SUV, RM35 lah. Okey. Okey, ini kompals di third party punya insurans. Itu sahajalah. Kita ambil yang 28 hari. 28 hari, okey. Kalau untuk 28 hari, you tak payah buat baru lah dalam 28 hari tu insurans. Boleh masuk mana-mana border pun. Okey. Nah, itu registration card. Sim card, okey. Pakai ini, Pakai? Ya, untuk mobil pun, ya. Ya, ini mobil. Maspor. Kanat. Wow. Kanat, ya? Ya. Sudah bikin pelabarak Indonesia keletak? First time? First time, okey. First time, okey. We are so honored. Sekejap, ya? First time. Okey, kita bisa lihat lebih jelas dari sini. Kita punya ini, MBV. MBV? Ya. Oh, 65 tahun kalau kita? Ya, 65 tahun. Betul. Okey. Kalau van, lebih mahal. Oh, kita bukan van, sih? Ya. Okey, sebentar, ya? Ya. Sebab ini kali pertama, kereta Indonesia. Saya harus Singapura saja. Singapura saja, okey. Oh, ini buat motor. Iya. Motor lebih... Sebab dia minimum 3 bulan. Oh, tapi dia minimum 3 bulan. Okey. Sambil nungguin, kita punya polis disiapin. Terus kita ngobrol-ngobrol nih. Sama ada yang mau bikin insurans juga, tapi buat motor. Dan beliau ngasih tahu kita, sebaiknya beli insuransnya jangan yang hanya untuk cover kesehatan kita. Tapi juga untuk kecelakaan meng-cover dua pihak. Pihak kita dan pihak ketiga. Tengah-tengah lah. Kita nanti di jahat. Oh, betul. Betul. One, you accident saja, kan? You ban the car. You ban the motor. And then they claim you 30,000, 20,000 RM. Oh, itu berarti harus cover third party juga dong? Ya, tapi kalau itu dia ambil punya pesepati, dia akan cover sekali lah. Sekali dia nak itu seperti lah. Comback. Oh, Comback juga. Oh, oke. Jadi, dia akan cover interior sterilization property. Semua nak cover. Ya, kita juga orang itu juga ya? Ya, ada dua set. Oh, oke. Baru lagi orang Malaysia accident dekat Kiket. Iya. Dia charge 30,000. Baik? 30,000. No, 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 no. Oh. Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia 30,000. Mahal lah. And then dia charge lagi berapa yang kena repack based on insurance punya advice. Wah, itu bisa jadi skam ya? Oh, itu bukan skam. Itu betul-betul. Pindah cari uang ya, mereka? Terima kasih sudah kasih tau ini. Aduh, takut juga. Iya. Better buy insurance ya? Betul. Iya, iya. 200 ringgit. Iya. Daripada uang kena satu dekat. Lebih tenang. 50 ribu. Aduh, bahaya-bahaya. Ha. Oke, sekarang mau menambah apa? Not this one. Kamu punya voluntary, first part of the insurance. Iya. Iya, ada dua. Satu bulan, and satu tahun. Oh, satu bulan aja? Satu bulan aja. Iya. Less than a month, we live already. Oh, kira. Except you have the international one, cover all countries. Then I buy one year. Except you have all countries, semua negara cover. Yup. Ada? Ada. Ini Thailand saja. Thailand saja, man. Satu tahun terlalu lama. Kamu punya motor ya? Motor. Abang bagi kedai dulu, nanti abang kena sidai lagi pula. Guys, beli insurance Thailand yang bisa cover third party ternyata agak lama karena dikirim dari sisi Thailand ya. Jadi kita nungguin dulu di sini supaya nggak bosen nunggunya. Kita mampir di belakang yang jual asuransi itu ada tempat makan. Makanannya masakan-masakan Thailand. Nah, ini menunya nih. Da-da-da-da. Oh, ada Sontam, ada Tomyam, ada Kerabu, macam-macam. Sontam aku udah dateng. Ternyata porsinya cukup besar, guys. Bagaimana punya kamu? Enak? Bisa makan. Bukankah ya? Akhirnya, karena ngobrol-ngobrol sama uncle tadi, kami memutuskan untuk beli asuransi yang paling lengkap, yang cover dua pihak. Harganya 245 ringgit untuk sebulan. Kalau dirupiahin itu sekitar 900 ribu rupiah. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke border untuk keluar dari Malaysia. Tadinya kami pikir mau cari parkir dulu, nanya dulu ke border Thailand, kita bisa masuk apa enggak. Karena yang kita denger-dengarkan mobil Indonesia susah masuk ke Thailand. Tapi ternyata enggak ada tempat buat parkir, terus langsung diarahin terus-terus gitu. Jadi yaudah, mau nggak mau, kita langsung terus deh tuh. Selamat siang. Boleh. Ini untuk kereta atau untuk paspor? Paspor aja. Paspor aja. Paspor kamu? Ternyata yang bisa langsung-langsung gini paspor Malaysia guys. Jadi kita enggak bisa dicop paspornya, keluar Malaysia di sini, tapi kita harus masuk ke ofisnya. Pas kami cap paspor, ada rombongan motor guys. Yang mau lewat border juga ke Thailand. Tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin sudah bisa langsung lewat. Ada apa-apa? Ya, mungkin sudah bisa. Sekalang bisa. Ya, sudah keluar dari Malaysia. Baru paspornya, karnetnya belum. Ah, masih ada karnet. Oke, oke. Oh, oke. Next, we have to shop. Aku stop dulu ya. Aduh, kita di mana ini? Kompleks bebas cukai. Celi mah? Beauty-free zone? Shopping kompleks. Kayaknya bukan di sini deh. Bukan. Kompres bebas juga. Bukan di sini. The zone beauty-free kayaknya bukan di sini. Kita enggak ketemu guys kantor customnya yang buat nyerahin sobekannya karnet. Akhirnya kita putusin coba maju lagi ke depan. Eh, ternyata sudah border untuk masuk ke Thailand. Sudah bisa keluar. No, no. We have to hand over that one. Yes, pare sini. Eh, Malaysia. Oh, ini di sini. Iya. Carnetnya enggak diperiksa lagi guys. Kita enggak ketemu kantor custom. Langsung disuruh terus-terus aja. Di depan udah tiba-tiba udah bordernya Thailand. Ini kayaknya udah mau masuk Thailand kan? Iya, udah selamat jalan. Oke, aku stop dari sini. Welcome to Thailand already. We haven't finished our... Our things here. Mungkin enggak usah. Stop, oke di sana. Let's go. Okay. Loh? Loh? Mungkin harus ke kantor ya? Ya Coba park di sini Parking here to do customs form Oh Parking here Custom pass Ok Custom declaration Custom pass Tanya dulu Oh Checking This is our carnet And then this is the insurance The next page Ya, this one Ok, I park first? Ok Actually, kita belum selesai yang urusan Malaysia loh Ya, mungkin nggak usah I think we still need to go back Nah Harus give back itu soalnya Kamu tunggu di sini aja ya udah Pengurusan carnet lancar guys di sini Terus kita balik lagi mundur ke kantor imigrasi di belakang untuk cap paspor Aku sebagai pemegang paspor Indonesia Kena charge nya 2 ringgit aja Atau sekitar 7 ribuan Alvin kena bayar visa on arrival Karena paspor dia paspor China Harus masuk dengan visa Kena bayar 400 ringgit Atau sekitar 1 juta setengah Kalau pakai BAT 3.200 BAT Dapet tulisannya nggak? Dapet receipt nggak? Nggak ada receipt Tapi udah lah Yang penting Nggak ada kita, nggak ada hotel, nggak ada apa-apa Dia tanya Dia tanya aku hotel Aku bilang kita ngecil Sampai mana stop belum tahu Dan aku pikir segalang I think now Should be very empty the hotel As I said Ya, oke Now we are going where? Ternyata begitu masuk border Thailand Kita nggak ada signal Pakai sim card Malaysia Jadi kita meraba-raba Tapi tenang aja Begitu kita lurus Nanti juga ketemu kota kok Akhirnya masuk Thailand Gampang Masih ada signal nggak kita? Oh ya Kita search kemana nih? Search GPS dulu Dunggu, tunggu, tunggu Nggak jauh dari border Kita sampai ke kota Betong Dan disinilah kita mencari sim card Kita cari ke Ke Kiamet Oke Tapi disini cari sendiri dulu dong Duh, itu ada 7-11 tuh Kanan Mobilnya? Iya iya, susah parkir eh Tapi harus Turun dong Oh, banyak mandalin sama Thai Kita ke kiri, Ben Ini tuh orang ya Akhirnya bingung Bingung sih Dini Wah susah parkir, Bu Begini jalanannya Parkirnya penuh Akhirnya kita dapat parkir pinggir jalan Terus nggak jauh dari tempat kita parkir Kebetulan ada toko handphone Yang jual sim card Wah, oke Sim card Sim card Sim card Yang iets lebih baik Yang mana lebih baik? Saya itu lebih baik Yang mana lebih baik? Berak,ampf Tapi berada berapa Él Kita akhirnya beli sim card seorang satu, udah langsung sekalian kuota unlimited buat internetan sebulan, harganya 200 taibat, sekitar 90 ribu rupiah. Mbaknya bisa bahasa Melayu loh, terus dia ngebantuin registrasi sim card kita, foto, terus ada foto paspor gitu-gitulah, sampai sim card kita siap pakai. Oh, kita harus register seperti ini. Jadi aku pakai ini ya, aku pakai Huawei aja. Do you need cable or anything else? Cable for what? Aku bilang cable-nya udah gak nisi. We still have other cables. Wow. Gak usah, bang, bang. Gak usah. We still can handle. Maybe that one need to throw away, I think. Gak really. Destinasi pertama kita di Thailand adalah Piamit Tunnel, sebuah tempat yang sangat bersejarah, tapi kita akan bahas di video besok ya. Yang doyan jalan-jalan dan gak mau ketinggalan keseruan kita di Thailand, pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa besok. Bye.